Terima kasih telah menonton! Ketawa itu tadi artinya sehat. Itu kan ya perempuan hebat? Tapi ini gak ada video lucu lagi kan? Tapi ini sesuatu yang crucial karena mengingat keadaan saat ini maka kita harus mendengar apa? Kata para selebritis di Hashtag! Perempuan hebat kita tahu bagaimana Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang super duper memprihatinkan dengan meningkatnya jumlah penderita dari Covid-19 atau virus Corona ini. Nah, tapi tentu saja ini membangkitkan rasa kepedulian dan tanggapan dari para artis atau selebritis Indonesia juga. Responnya ya? Seperti apa respon mereka? Yuk kita lihat! Ini dia! Wabah Corona semakin menyebar dengan jumlah pasien positif yang terus meningkat dan angka kematian yang kian bertambah. Kondisi ini pun membuat sejumlah selebriti tanah air semakin meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah Ivan Gunawan. Selebriti sekaligus perancang busana ini sudah mengurangi kegiatan luar ruangnya secara signifikan. Oh, acara saya juga saya batalkan sementara. Saya pending acara saya selama satu minggu. Saya pulangkan kuin-kuin saya dan ada yang saya taruh di rumah, tidak ada aktivitas syuting, tidak ada apa-apa. Buat saya itu untuk keselamatan jauh lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak hanya Ivan Gunawan, selebriti tanah air lainnya Ruben Onsu juga mengambil respon kewaspadaan dalam menghadapi mewabahnya Corona. Presenter ternama ini menekankan pentingnya pemahaman yang benar di masyarakat. Dengan kondisi seperti saat ini, masyarakat menurut Ruben perlu mendapatkan sosialisasi yang tepat mengenai virus Corona. Pemberikan edukasi bagaimana kita melewati Corona ini dengan baik. Cara mencuci tangan atau mungkin dari bersalaman terlebih dahulu. Jadi sekarang kita kalau ketemu orang namaste, namaste. Tapi kan kita juga dengan senyum, jadi harus ada step-stepnya gitu ya. Kayak kita mengenal uang palsu lah, dibuka, dirabah, diterawang. Terima kasih. I see, itu dia keputusan dari beberapa selebritis ya. Dari Ivan Gunawan, dari Ruben Onsu. Untuk sama saling menjaga, bagaimana supaya tidak mereka tertular. Dan menularkan juga. Betul sekali, very good, very good. Kita pakai masker kali ya? Abis ini, kalau nanti nggak kira, siapapun yang kerja di sini bisa kalau pakai masker. Nggak kelihatan buat kita. Tapi abis ini ada lagi nih artis. Artis yang akan kami hadirkan, yang sudah sekian tahun tidak pernah terlihat wajahnya di kancah pertelevisian. Siapanya? Atau ada, cuma saya nggak ngeh ya. Ini sendor saya nih dia. Iya, iya, iya. Jadi dia bakal nengol lagi tau gimana nih? Iya, makanya kita denger aja nih. Peh. Apa? Mau apa sih Peh? Siapa Peh? Gila Peh? Rena Ipeh. Oh! Ipe Rena. Rena Ipeh. Ya, ini dia, Ipe Rena. Kabar duka menyelimuti selebriti peran Reina Ipeh. Sang ayah Andi Sugiono diketahui meninggal dunia pada selasa pekan ini. Ayah Reina berpulang sekitar pukul 00.50 dini hari di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ditemui usai pemakaman, Reina menjelaskan sang ayah telah menderita komplikasi tekanan darah dan diabetes. Kondisi sang ayah pun diperburuk dengan adanya masalah pada paru-paru yang membuat kondisinya semakin menurun. Reina pun mengaku masih terguncang dengan kepergian sang ayah yang tiba-tiba. Sebenarnya penyakitnya sudah komplikasi, ada hipertensi juga, ada diabetes juga. Terakhir yang kita baru tahu adalah infeksi paru. Jadi, karena tidak pernah cerita, yang kita tahu kan penyakitnya cuma dua itu. Ternyata kita kecolongan satu penyakit itu. Tidak pernah ngelur. Tidak pernah ngelur. Rumah sakitnya harus bangsa. Menurut Reina, kepergian sang ayah tidak meninggalkan pesan apa-apa. Lebih jauh dari itu, sang ayah menurut Reina adalah sosok yang tidak menyusahkan anak-anaknya. Satu hal yang masih tersisa adalah keinginan untuk mengajak sang ayah yang baru saja menjadi mu'alaf untuk beribadah umroh yang urung terwujud karena adanya wabah corona. Taba selalu ya Reina Ipeh, semoga sang ayah Anda mendapatkan tempat yang terbaik di sisi yang maha kuasa. Aduh mohon maaf banget, astaga kita tidak tahu kalau ternyata Reina Ipeh baru saja kehilangan ayah tercintanya. Kami atas nama keluarga besar dari Sore Santai Seru ingin mengucapkan turut berbuka cita atas apa yang dialami oleh Reina Ipeh, semoga Reina dan juga suaminya Findo bisa saling support terus menerus. Amin. Taba kuat. Dan memang ini yang mungkin adalah yang terbaik. Seperti itu. Peh, Taba ya Peh ya. Yang kuat ya Peh. Ya, Findo temenin terus ya. Gue kayak seumuran aja ya Peh yang kuat Peh. Iya. Memanggilnya Kakak ya, Kakak Ipeh. Iya. Lebih kuat lebih Taba. Lama tidak muncul, sekalinya muncul. Aduh beritanya begini. Iya. Oke. Baiklah. Gak desek lagi ini. Kayaknya cukup dulu ya. Istirahat dulu ya. Eh, kaget soalnya dengar beritanya juga. Iya. Nah, buat anda perempuan hebat jangan kemana-mana. Penasaran kan dengan lagu yang biar mantan taunya tiga komposer? Itu. Abis ini kita akan hadirkan. Tetap di... Sore Santai Seri.